Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV Rimbung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ini barangkali nih pemirsa ada yang mau melakujudkan langkahnya ke jenjang berikutnya nih. Bisa banget dengerin episode kita kali ini yaitu dengan tema trend wedding decoration bersama dengan Bang Erick Chaturnugroho. Beliau ini seorang founder summer decoration. Langsung saja kita sapa. Halo Bang. Halo, selamat hari. Selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bateri sehat? Alhamdulillah sehat juga. Bersemangatkah? Oh, semangat tentu. Semangat tentu. Nah, tema kita hari ini tuh tentang trend wedding decoration. Nah, sekarang seperti apa nanti kita bahas. Sekarang kita mau bahas tentang abangnya dulu nih. Mau tahu tentang profilnya abang nih. Abang sendiri aslinya, selanjutnya tuh dari mana sih? Dari Bang Kulop kah? Atau dari Belanda kah? Jadi kalau saya itu, kalau sukunya mungkin bisa dibilang Jawa ya. Karena orang tua saya Jawa. Dan nenek saya juga, kakek saya orang Jawa. Tapi saya besar dan lahir di Bengkulu. Khususnya di daerah Juru. Tahun 89. Dan besar di Bengkulu, sekolah mulai dari SD sampai kuliah di Universitas Bengkulu. Oke, jadi menetap, udah menetap lama di Bengkulu. Ya, lahirnya juga memang di sini ya Bang ya. Dan akhirnya berkarir juga nih di sini. Betul. Kegiatan sehari-harinya sekarang apa aja nih Bang? Selain ngurus ini ya? Ya, selain mengurus Summer Wedding Organizer ini, saya juga merupakan tenaga ahli dari anggota DPR RI, Bapak Haji Muhammad Saleh dari Partai Golkar. Dan sekarang sudah tidak terlalu sibuk lagi karena kampanye sudah selesai. Kampanye sudah selesai, jadi nggak ribet lagi ya? Sudah nggak ribet lagi. Ya, walaupun hasilnya masih belum memuaskan. Oke. Balik lagi, fokus lagi ke WO-nya berarti sekarang ya. Siap. Nah, kenapa sih Bang tertarik untuk buka bisnis WO ini? Awalnya sebenarnya kita start Summer Decoration itu di tahun 2016 ya. 2016. Itu awal mulanya memang lebih ke ketidakpuasan aja sih. Karena waktu itu, tahun 2016 itu kita mau menikah ceritanya. Oke. Mau menikah. Kemudian bersama istri saya, kita bahas nih. Kira-kira kita pakai dekorasi dari mana ya? Atau waktu itu zamannya masih salon. Salon mana ya? Nah, terus kita coba cari-cari dan setelah kita lihat, dan kok kita ngerasanya kayak nggak cocok gitu. Oh, jadi keresahan sendiri awalnya dia. Benar, awalnya dari keresahan sendiri. Jadi kita ngeliat, oh kok kayaknya nggak ada yang cocok ya. Kemudian ada salah satu masih keluarga kita, itu buka make up. Kemudian dia suggest ke kita, kenapa nggak kalian aja kalau emang di bangku lini, menurut kalian nggak ada yang cocok, kenapa nggak kalian buat sendiri gitu. Nah, berdasarkan itulah akhirnya kita mikir, oh ini ada tabungan, nih sekian, gitu-gitu kan. Kalau misalnya kita jadikan, gimana nih kok? Ya udah, akhirnya deal pada saat itu, akhirnya kita beli alat pelaminan sendiri. Dan yang harus tahu, itu hamin satu, saya pengantinnya, itu ngangkatin barang loh. Pengantin yang aktif ya? Benar, saya jadi pengantin tapi saya ikut dekor. Jadi saya ngangkatin barang, ikut loading, masangin, sampai bentang-bentang karpet saya sendiri. Apa kalau W.O. Monica begitu juga ya? Sebenarnya sama. Kayak gitu juga. Cuman yang anehnya adalah ini pengantinnya yang ngerjain semua. Nah, jadi dari situ akhirnya udah running acara pernikahan kita selesai, ya kan? Terus ini barang-barang wedding kan udah kebeli semua. Iya benar. Nah, akhirnya kita jalan bareng. Sama keluarga tadi yang udah suggest kita untuk melihat pernikahan itu. Kemudian berjalan sampai kurang lebih 2 tahun kalau nggak salah. Karena kan ada perbedaan jarak juga antara bengkulu dan curup. Akhirnya kita memutuskan untuk, yaudah deh kayaknya ini usaha yang bagus. Kenapa nggak dijalankan aja? Karena di sana pasarnya cukup bagus, di curup cukup bagus, dan di bengkulu juga lumayan oke gitu kan. Akhirnya kita pisah. Nah, kita pisah. Kemudian berapa properti itu kita akhirnya, intinya kita bagi 2 lah yang berkata kayak gitu. Udah bagi 2, udah beres. Ada yang dicurup, ada yang di bengkulu gitu? Ada yang di bengkulu, ada yang dicurup. Dan untuk yang dicurup, dipegang sama teman kita tadi. Iya. Nah, kita mulai fokus untuk di bengkulu. Nah, berjalan waktu. Waktu itu saya masih kerja di Jakarta. Gimana tuh jadi tuh? Jadi, tahun 2012 dan sampai 2014 saya kerja di bengkulu kan. Nah, 2014 sampai 2018 itu saya di Jakarta. Nah, pertengahan waktu tahun 2016 itulah summer itu dibentuk, dibuat. Nah, pada saat tahun 2018 saya memutuskan untuk kayaknya menjalankan bisnis sendiri aja deh. Karena setelah saya lihat di Jakarta itu, waktu itu ya, kondisi transportasi yang untuk saya dari Bogor ke Jakarta itu harus 1,5 jam naik KRL dengan kondisi yang padat-padat kayak gitu. Iya, benar. Nah, itu menurut saya enggak kurang sehat lah. Iya. Dia berkata kayak gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke bengkulu dan memulai bisnis itu bersama istri saya. Dan Alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Berjalan. Tapi kan pada waktu itu, awal-awal abang kakai 2016 di tahun, mulai fokus abangnya lagi balik waktu 2018, waktu itu belum terlalu banyak enggak ya? Enggak sih? Iya. Oh, di bengkulu? Benar. Pada saat itu memang jumlah, dulu banyaknya sih salon sih mbak sebenarnya. Iya, salon gitu kan. Kalau untuk yang handle khusus untuk dekorasi aja itu memang enggak banyak. Enggak banyak. Tapi sudah ada beberapa nama-nama terkenal seperti Utami, Lel, dan lain-lain ya. Nah, itu yang besar-besar. Termasuk Sumadi. Kita mencoba untuk masuk ke dunia itu dan membuat sebuah terobosan lah. Berkata kayak gitu. Di saat, kalau dulu kan referensi enggak terlalu banyak seperti sekarang ya mbak? Iya benar, karena sekarang kayaknya mudah banget untuk mencari gitu ya. Benar. Tinggal searching ada banyak. Benar. Jadi kalau misalnya dulu itu kan hanya datang ke salon tadi, kemudian ditunjukkan foto-foto, ya kan? Milih lah di situ kan. Iya benar. Kalau kita enggak, kita lebih pengennya yang kita jual itu adalah ke custom. Artinya seperti apa permintaan dari konsumen kita. Oh gitu. Wedding dream-nya kayak apa sih gitu. Nah, baru habis itu kita akan coba jelaskan dari sisi kita. Mampu enggak gitu terkait masalah budget misalnya. Kemudian ketersediaan propertinya misalnya kayak gitu. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu, itu yang jadi apa ya? Kayak khususnya kalau summer itu bisa banyak kayak misalnya meng-custom atau menyesuaikan dengan permintaan dari kliennya seperti apa. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi bisa menyesuaikan gitu ya? Benar. Kalau misalnya di tempat lain mungkin, oh ini loh modelnya gini-gini. Kalau di summer itu juga bisa seperti itu. Ada paket-paketnya. Tapi juga kita tidak menutup kemungkinan untuk klien yang mau custom. Nah, jadi mungkin nama summer itu tahun 2018 itu mulai naik. waktu zaman pelaminan rastik. Pelaminan rastik yang kayak gimana tuh? Nah, jadi kalau pelaminan rastik itu. Kalau biasanya kan selama ini kan pelaminan kan yang kayak bangunan-bangunan. Kayak kastil-kastil kayak gitu. Nah, di tahun itu kita udah mulai mencoba masuk dengan konsep rastik. Artinya rastik itu menggunakan barang-barang yang boleh dikatakan natural. Iya, semacam kayak kayu-kayu. Oh gitu. Jadi lebih ke, apa kalau sekarang ini lebih estetik-estetik gitu ya? Iya, lebih estetik. Jadi kalau dulu belum ada orang yang pakai pelaminan kayu, benar-benar dari kayu. Nah, waktu itu kita udah pakai. Kita udah coba itu dan berhasil. Dan peminatnya banyak waktu itu. Itu kayak mengusung tema natural gitu-gitu ya? Iya, betul. Nah, semenjak saat itulah mungkin nama summer juga udah mulai naik. Waktu itu. Karena ada konsep yang berbeda nih dari. Konsep yang berbeda dari yang lain. Dari yang lain. Nanti kita lanjutkan lagi bang, sekarang kita sudah dulu. Untuk pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Opini Obrlad Pagi. Tetaplah bersama kami di Opini Obrad Pagi.